Intro Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia mengalahkan Trikmenistan U23 dengan skor 2-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo selasa 12 September 2023 Gol Timnas Indonesia U23 dicetak oleh Ivar Jenner di akhir babak pertama Sementara gol kedua dicetak oleh Pratama Arhan di menit-menit terakhir di akhir babak kedua Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia berhasil mengunci status juara grup K dengan rangkaian 6 poin dari dua laga Pertandingan antara Indonesia kontra Trikmenistan berlangsung dengan sengit Kedua tim sama-sama tampil menekan untuk mencetak gol cepat pada babak pertama Di menit ke-9, para pendukung Timnas Indonesia bersorak gembira setelah Hoki Jadaka sukses menceploskan bola ke gawang Trikmenistan Namun sayang gol ini dianudur wasit karena Pratama Arhan yang mengirimkan asis ke Hoki dianggap sudah berada dalam posisi offside Di menit ke-24, Hoki lagi-lagi menebar ancaman ke gawang Trikmenistan melalui tendangannya Namun bola berhasil ditepis oleh Al-Hali Fristain Timnas Trikmenistan bukannya tanpa perlawanan Mereka beberapa kali mengancam gawang Indonesia dengan serangan-serangan balik mereka Namun beruntung lini pertahanan Indonesia bisa meredamnya Setelah melakukan sejumlah percobaan, Timnas Indonesia akhirnya sukses mencetak gol di menit ke-39 Adalah Ifar Jenner yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya dari luar kontak penalti gagal di halau keeper Trikmenistan Namun skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Indonesia Memasuki bapak kedua, Trikmenistan mencoba tampil lebih agresif Di 5 menit pertama mereka berhasil menekan pertahanan Indonesia untuk mencetak gol cepat Perlahan tapi pasti, Garuda Nusantara mulai mendikte jalannya pertandingan Di menit ke-54, Garuda Nusantara nyaris mencetak gol kedua melalui sundulan Rio Fahmi Namun sayangnya bola masih membentur mistar gawang Trikmenistan Di menit ke-67, Ifar Jenner nyaris mencetak gol kedua setelah terjadi kemelut di depan gawang Trikmenistan Namun sayang bola masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan Trikmenistan Beberapa menit berselang, pemain pengganti Indonesia Witan Sulaiman hampir mencetak gol Memanfaatkan blunder keeper Trikmenistan yang kelamaan membawa bola Witan berhasil merebut bola dan menceploskan bola ke gawang mereka Namun gol ini tidak disahkan wasit Karena dalam proses merebut bola, Witan melakukan handsball Berawal dari gerakan Arhan Fikri di sisi kanan Ia melepaskan umpan silang yang disambut dengan sundulan Pratama Arhan Yang tidak terkawal di depan gawang Trikmenistan Skor 2-0 menutup jalannya pertandingan Terima kasih telah menonton!